Halo coy, kembali lagi bersama gue Ariel Peter Pan Kali ini kita akan lanjutin alur cerita Lensio part ke 13 Tiada kebosanan di hati mimin untuk ingatin kalian semua Yang belum nonton episode sebelumnya, saya saranin untuk tonton dulu coy Biar gak ketinggalan keseruannya Oke lah seperti biasa, sebelum masuk ke alurnya kita kasih pantun dulu ya kan Luna Maya kulitnya mulus, amazing, lizin gazus Yuh gaskin yuu Alhamdulillah Masih berada di dalam kereta kencana Pangeran Siji telah ditipu oleh pelelang pel obat ilahi Sebelumnya orang itu mengatakan bahwa dirinya telah diberikan pel tersebut Namun sebenarnya pel itu telah dijual seharga 1 juta tel Hal ini tentu saja sebuah perilaku dosa besar yang telah dilakukan orang itu Sampai sini orang yang dimaksud di dalam obrolan mereka masih belum diketahui secara pasti coy Intinya Pangeran Siji saat ini sungguhlah sangat murka Oke, genjut Tak jauh dari perjalanan mereka Semakin kesini mulai merasakan keanehan Apalagi Kaisar Siji Merasakan aura pembunuh yang begitu besar Begitupun dengan Gengzo dan tangan kanan Pangeran Mereka berdua juga merasakan hal yang sama Benar sekali, tak jauh dari mereka ada pasukan tentara yang masih belum diketahui asal-usulnya Mereka semua telah bersiap melepaskan crossbow berukuran combo Gengzo yang melihat hal ini langsung turun tangan Menggunakan teknik pedangnya Dirinya mencoba menghalau serangan dari musuh-musuhnya tersebut Namun sayangnya Gengzo tak mampu menahan kekuatan anak panah Alhasil anak panah tersebut menembus kereta milik mereka Untung saja Lin Xiao dan Liu San saat itu mampu melindungi Pangeran Para pasukan tentara ini Terus-menerus menyerang kereta kencana yang dikendarai mereka Gengzo dan tangan kanan Pangeran Sekuat tenaga mencoba untuk menahan serangan mereka Yang semakin kesini semakin banyak Panah tersebut tak ada hentinya membuat Liu San sangat takut Ya Allah, kalau terus begini matilah kita Sedangkan Pangeran Siji mulai merasakan Bahwa para tentara tersebut ingin membunuhnya Namun Lin Xiao telah bersumpah Bahwa asalnya dirinya tak akan membiarkan Pangeran terluka Hal ini mengingatkan Pangeran Siji akan masa lalunya Dimana waktu mereka berdua masih muda Alias belum mengenal namanya Cinta Wai Lin Xiao juga pernah berkata dirinya akan selalu ada untuk Sang Pangeran Tepatnya 8 tahun yang lalu Lin Siji baru saja diangkat sebagai kaisar di kota ini Dikarenakan kaisar pertama telah mati Dengan umurnya yang masih belia Pangeran Siji sudah menjadi pemimpin di kota ini Hal itu membuat pro dan kontra bagi para petinggi disini juga coy Sepertinya dua orang yang ada di depan mereka Sebut saja si Ungu dan si Merah Mereka berdua termasuk orang yang menentang Atas kepemimpinan Pangeran Siji Bahkan si Ungu dengan beraninya ingin mencelakai Pangeran Siji Hal tersebut membuat tangan kanannya bertindak Karena melihat Pangeran berada dalam ancaman Si Tangan Kanan mencoba menyerang si Ungu dengan rana jiwanya Yakni seikor serigala Berbulu domba Si Merah yang melihat si Ungu tak becus melawan si Tangan Kanan Dirinya juga tak mau kalah Ia juga mengeluarkan rana jiwanya untuk melawan si Tangan Kanan Kekuatan si Tangan Kanan rupanya bukanlah tandingannya Dengan mudah si Tangan Kanan di kalahkan oleh si Merah Kini nyawa mereka Mereka berdua terancam Hanya tinggal menunggu waktu saja Si Merah akan mengakhiri ajal mereka Sin kemudian berpindah Tepatnya di kediaman keluarga Lin Disini ada Nuna Suyei Zan yang masih cantik coy Dan Lin Xiao kecil Kelakuannya yang suka membangkang terhadap orang tuanya Ternyata sudah tertanam sejak kecil Meski sebelumnya Lin Xiao sudah diperingatkan oleh orang tuanya Namun dirinya terus saja melakukan sesuatu di luar nalar Anjay di luar nalar Lin Xiao bertindak sombrono di depan ibunya Hal tersebut membuat para pengawal sangat mengkhawatirkan keadaan Lin Xiao Selama dari itu Lin Xiao dibawa ayahnya menaiki sebuah kereta Tujuan mereka untuk menetangi istana Namun di pertengahan jalan Mereka dihadang oleh para pasukan tentara Pasukan tentara menyuruh mereka untuk kembali ke mansion Karena saat ini istana dalam berduka Sehingga untuk sementara waktu istana ditutup Lin Yan salah satu orang penting di istana Diperlakukan seperti ini lantas saja membuatnya kesal terhadap pasukan ini Sehingga ia langsung menyerang mereka Saat itu juga Lin Xiao dengan polosnya Ya dengan polosnya ia keluar dari kereta ini Anak nakal Kembali ke istana Saat itu pangeran Siji dan tangan kanannya sudah berada di ujung tanduk Si Merah dan si Ungu sudah bersiap untuk membunuh mereka berdua Nah tiba-tiba datanglah Lin Xiao ke tempat ini Hal ini membuat si Merah dan si Ungu mulai kehilangan fokus Dan dijadikan pangeran Siji untuk melarikan diri dari istana ini Melalui sebuah teknik teleportasi Mereka semua mampu selamat dari ajalnya Begitupun dengan Lin Xiao Dirinya juga ikut menghilang Hal ini membuat Tuan Gengsoe mencium bau sebuah kegagalan Tuan Gengsoe menyuruh kedua orang tersebut untuk menangkap pangeran Siji Sampai disini kita akan mengetahui Bahwasannya Tuan Gengsoe Sejak dulu dirinya telah berkhianat di kerajaan ini Lin Xiao dan Siji kemudian bersembunyi di sela-sela pohon Sementara itu para pasukan yang sudah diperintahkan oleh Tuan Gengsoe Terus mencari keberadaan pangeran Siji berada Mulai saat itulah mereka berdua menjadi sahabat layaknya seorang saudara Mereka bersama-sama menghabiskan waktu kecilnya Meski pada dasarnya Lin Siji keturunan dari kaisar Sedangkan Lin Xiao hanyalah keturunan dari seorang markis Mereka berdua tak memandang latar belakang Meski berasal dari mana dirinya Lin Xiao seperti biasa selalu bertendak konyol Untuk mengajak pangeran Siji keluar dari istana ini Dirinya mencoba melompat dari ranting kayu ke sebuah atap gerbang Lin Xiao beberapa kali gagal Gagal dan gagal lagi Pada akhirnya pangeran Siji mengeluarkan teknik bela dirinya Yang dulu ia pelajari Dan berhasil Meski Lin Xiao kemudian jatuh dan gagal lagi Malam harinya mereka berdua mulai kelaparan Lin Xiao mau tidak mau dirinya harus mencuri roti di sebuah rumah yang tak jauh dengan istana Lin Xiao berhasil mengambil beberapa roti untuk mereka nikmati Singkatnya mereka berdua pergi keluar Tepatnya di keramaian kota Pemandangan yang tak biasa Lin Siji lihat hari ini ia melihatnya Betapa bahagianya pangeran saat itu Namun kebahagiaan itu hanya sesaat Ancaman terus saja menghampirinya Kini para pasukan tentara kembali mengejar mereka Lin Xiao dan pangeran kemudian melarikan diri ke sudut kota Namun sial Bukannya berhasil Mereka malah menemukan sebuah jalan buntu Akhirnya Lin Xiao memutuskan untuk mengurung pangeran ke dalam sebuah ranjang Sementara dirinya pergi keluar Dan lari untuk memancing para tentara tersebut Dan film pun bersyambung Cokoy Oke coy terima kasih udah nonton sampai habis Bertemu lagi di video part-part selanjutnya Bersama gue Ariel Peterpen Salam tambuh sekitaran Sampai jumpa di video part-part selanjutnya